Halo guys, kali ini kita akan berjumpa lagi dengan Motor Fish Air Kali ini berkaitan dengan masalah kabel stater Nah, kabel stater ini kayak gini nih Pasti kalau dinyalain staternya bakalan ngembuleng Alias kepanasan aliasnya konslet Karena kita susah mencari kabel yang segede gini Biasanya itu susah Kalau dekat sama motor, motor sih gak apa-apa Tapi kalau seumpama kita di pedesaan seperti ini Kita bisa mengakalinya yaitu mengganti kabel stater ini Dengan kabel satuan dari PLN Seperti ini, sobat bisa pilih dengan kabel kita nih Atau yang lainnya, terserah Yang penting dalemannya itu lebih besar ya Seperti ini Nih, kan Dalemannya itu lebih besar ya Seperti ini Jadi bisa Bisa gede seperti ini Jadi bisa menghantarkan arus listrik Tanpa takut nanti terjadi kebakaran Pada saat motor di stater ya Oke, kita akan menginstalasi dengan kabel ini Pertama kita buka aja ini Ini kabel yang menuju haki Kita buang aja Kemudian kita kupas di daerah sini Nah, sudah Kemudian kita ikat di daerah sini ya Kita ikat dan lingkarkan Nah, setelah lingkaran dibuat Kita bisa menggunakan media mur kembali ya Kita mur dengan kencang Nah, setelah itu kita bisa mengukur ya Kita bisa mengukur panjang dari bendik stater Ke aki Kira-kira segini Kemudian kita potong aja Nah, ini bisa untuk ke aki ya Nah, yang satu ini kemasa Yang satu ini ke aki Seharusnya sih Bagusnya ini warnanya hitam Tapi lagi nggak ada Oke guys Jangan lupa untuk subscribe Bengtia Bengt, 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 bengtia Tia, tia, tia Bengtia